assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ahmad Seprie di channel anak teknik buat teman-teman mohon maaf sebelumnya ya karena saya agak lambat mustim video berikutnya sebabkan ada berbagai macam urusan di dunia nyata ya jadi kita baru lagi masuk ke dunia maya di konten sebelumnya yaitu konten ini dan ini saya sudah membuat kuis kemudian pemenang kuisnya adalah cuplis puru ini akun cuplis puru ya selamat kepada akun cuplis puru nanti silahkan pemilik akun cuplis puru inbox ke nomor WA saya yang ada di deskripsi kemudian saya akan memberi kode kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut anda akan kirim kembali ke balasan eh chatting saya yang ada di komentar anda di YouTube di chat di konten terkaitnya eh jadi kita lanjut di konten berikutnya ya kali ini kita akan membahas tentang eh bagaimana proses pembuatan tanki tanki motor berbahan dasar fiberglass seperti yang tampak di layar ini ya jadi yang ini untuk konten sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana proses pembuatan sparkboard ya sparkboard berbahan dasar fiberglass fiberglass bekas ya plat fiberbekas dan linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini kemudian ada juga link yang membahas mengenai pembuatan jog ini ya berbahan dasar fiberglass plat fiberbekas di bawahnya ini linknya saya rekomendasikan juga di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini kemudian ada tutup aki ini juga berbahan dasar fiberglass dan linknya juga saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini oke kita lanjut eh tapi sebelum itu sama aja teman-teman buat like eh subscribe dan jangan lupa tekan lonceng biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel anak teknik ya ini dia before dan ini after ya ini masih tanki besi kemudian yang ini tanki fiber yang udah saya buat ya Oke kita lanjut pertama kita buat pola dulu ya yang akan kita buat ini ini ada ukuran-ukurannya kita flashback kita kembali dikit ya Oke ini ini ada ukuran teman-teman bisa screenshot bisa kemudian dicatat bila ingin membuat sesuai ukuran yang saya buat tetapi bila teman-teman ingin membuat yang lebih besar atau kecil silakan teman-teman buat ukuran sendiri kemudian pola tersebut kita buat dalam di kartus ya kartus kita buat kemudian nanti ini kita akan jadikan mal pada plat fiber yang ada plat fiber bekas setelah itu kita potong dan ini dia hasilnya Oke saya beri catatan dalam membuat mal itu yang pertama jarak dari sini ke sini catatan ya catatan jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini melengkung ke sini itu catatannya Oke sini jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini harus sama ya kita lanjut kemudian kita lem menggunakan lem lilin tadi ya kita lanjut kita menggunakan lem ini nah ini ini dia ini dia prosesnya udah dilem kemudian bagian dalamnya kita dempul bagian dalamnya kita dempul ini ya setelah kita rakit menggunakan lem ini ya bagian dalamnya di sini kita dempul ada pun cara penembulannya saya bisa tampilkan di saya rekomendasikan di pojok kanan atas video ini bagian di sini kemudian di deskripsi video ini kita lanjut kalau proses penembulan kemudian laminasi selesai ini biar kita gerinta dikit ujungnya ya bagian bawahnya kita buat tutup modelnya kayak gini tapi jangan ditulup dulu karena nanti kita akan melakukan proses penembulan kemudian ini ada proses ada proses gerinda ya kita pot gerinda sudutnya ini ada dempul yang kita dempul dari dalam kemudian kita laminasi biar plat antara atas dan samping tidak lepas maka kita laminasi juga dari dalam oke ini ada proses gerinda setelah digerinda kemudian kita gunakan mata gerinda potong ya hati-hati untuk safety gunakan kacamata dan masker ini dia tampilannya proses gerinda kemudian kita gunakan mata gerinda P16 untuk lebih menghaluskan sudutnya untuk lebih memperhalus sudutnya ya gunakan mata gerinda P16 seperti yang tampak di layar jangan lupa untuk keamanan gunakan kacamata dan masker karena ini plat fiber ini nggak bisa diurai ya bila masuk di paru-paru itu sangat sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan kemudian setelah proses gerinda dengan mata gerinda P16 kita lanjut proses pengamplasan ini dia hasilnya dengan mata gerinda P16 kemudian kita lanjut ke proses pengamplasan ini dia maka jenis gerindanya jenis mata gerindanya untuk mata gerinda potong P16 terus mata gerinda yang seperti yang sekarang tampak di layar kemudian mata gerinda fleksibel kawan-kawan bisa lihat di toko-toko bangunan terdekat di kotak anda saya rasa semuanya ada ya kita hilangkan gel coatnya yang berwarna biru ya supaya proses laminasi lebih mudah lengket karena gel coat ini membuat laminasi nggak lengket ya oke pada untuk kelemahan fiber ini plat fiber ini ada pori-pori yang nggak sama kita gunakan besi jadi untuk mengantisipasi pori-pori tersebut saya sarankan teman-teman nanti ada perlakuan tersendiri sehingga pori-porinya bisa tertutup nah ini ada sedikit bercak-bercak nanti kita akan tutup ya bersamaan pada saat pendampulan tutup-tutup ini tutup bensin tutup tanki ya ini proses pemasangan tutup tanki kita pulangin menggunakan mata bor yang lebih kecil ya karena alat saya seadanya jika teman-teman punya saya saranin gunakan mata bor also itu sekali bor aja langsung bolong seluasan ini sesuatu nah ini mata bor botol ya teman-teman juga bisa dapat di tempat di toko-toko yang ada ya toko-toko bangunan peralatan teknik di kota anda kemudian setelah itu kita pasang tutup tankinya kemudian kita dempul menggunakan dempul ALF seperti yang tampak di sini ya jadi dempul ALF nya ini ya tepaskan dulu kita dempul juga ini yang rusak ini ini apa daerah-daerah yang kurang bagus ya kita dempul juga kemudian ini juga kita dempul tutup-tutup tankinya sehingga melekat tutup tankinya ini kita buat menggunakan deratnya bukan seperti tutup tanki motor biasa jadi kita buat kita bubut berderat ya Oke kawan-kawan ini proses pendampulan ini tujuannya untuk menutup tadi yang saya maksud ya untuk menutup yang saya maksudkan di awal untuk menutup pori-pori dari tanki tersebut karena plat fiber ini banyak pori-porinya pori-pori udara nggak seperti pelat besi jadi kita tutup pori-porinya menggunakan dempul ALF sehingga lebih harusnya ini maaf-maaf teman-temannya di sini saya nggak tampilkan proses pemasangan ini tapi kawan-kawan bisa lihat ini tutup ke bawah kita pasang setelah proses pemasangan ini ya saluran keluar bensin dan saru dan tutup tanki untuk pengisian bensin dempul yang kita gunakan ini dempul resin bercampur talak oke dempul resin bercampur talak dan linknya saya rekomendasikan ada pun cara membuat dempul resin bercampur talak ini linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas video ini dan juga di deskripsi video ini kita lanjut sekarang proses gerinda proses gerinda ya oke ini proses gerinda selesai ini dia tampilannya setelah proses gerinda selesai kita lanjut ke tahap proses laminasi sudut ya karena kita tidak bisa cuma mengandalkan dempul dempul ini apabila ada benturan atau tekanan dia retak dan tingginya akhirnya akan mocur jadi gunakan serat serat fiber dilaminasi walau cuma selapis setidaknya untuk sebagai penguat ibaratkan corcoran tuh kalau nggak ada besinya nggak bakalan kuat nah ini dia kalau fiber besinya tuh serat fiber ini nah ini sebagai seratnya sehingga daya-daya rekat antara tenggi atas dan tutup bawah itu lebih kuat nah ini ada proses penguasan penguasan ini tujuannya untuk menutup juga pori-porinya tadi ada proses pendampulan menggunakan dempul NF kemudian kita kuas lagi dengan resin resin katalis sehingga puri-porinya ketutup nah disini ada proses pembuatan stang ya stang 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 tenki ya kalau bahasa saya stang tenki untuk untuk baut ya supaya nanti kepasang di motor ini proses pembuatan dempul dempulnya dempul ini ya kemudian kita pasang di belakang ini nanti setelah ini ini untuk lekat sementara ya di depan bolongnya jangan dulu belakangannya oke setelah itu kita laminasi kita laminasi karena kita nggak bisa cuma mengandalkan dempul dempul itu cuma melekat nanti akan pecah kalau ada tekanan tinggi ya benturan maksudnya benturan ya kan teman kita laminasi cukup selapis sudah cukup kuat kemudian kita gerinda kembali bekas laminasi tadi biar lebih halus oke kita gerinda kembali kemudian setelah proses gerinda kita amplas biar tampak lebih halus ya kawan-kawan nah proses pengamplasan menggunakan amplas air usahakan jangan gunakan amplas T2000 atau 1000 ya gunakan amplas 500 lah sudah lumayan biar proses epoksi yang sekarang kita sementara berlangsung itu lebih melekat jadi proses epoksi lebih melekat kalau kawan-kawan gunakan amplas 2000 saya rasa pada saat epoksi itu tidak melekat nggak terlalu melekat karena licin ya nah ini proses pewarnaan jadi piloknya ada 3 macam ya yang pertama epoksi sebagai dasar terus pewarna nah terserah kawan-kawan nanti kalau buatnya warna hitam atau mau apa terus yang terakhir nanti ada proses clear ini dia proses ini masih warna hitam ya nanti ada proses pembelian clear oke nah ini dia proses pembelian clear ya oh ini ya ini kawan-kawan yang tadi masih warna hitam dan sekarang proses pemberian clear biar tampak ada ini setelah di clear selanjutnya kita ini kita polis dengan menggunakan krim metal polis dan apa namanya kainnya itu kita gunakan tisu basah ya tisu basah untuk apa namanya mengoles supaya lebih ini merata koleskan dulu metal polisnya ya ini gunakan tisu basah ya nanti ini kita lihat kamu kan bisa lihat before dan after nah ini gunakan tisu basah ya nah kalian bisa lihat mengkilapnya ya luar biasa mengkilapnya nah ini dia nampak jadinya oke mungkin kawan-kawan ini cuma tutorial dari saya proses pembuatan tanky fiber berbahan dasar fiber glass ya karena ide ini muncul ketika saya membuka membuka beberapa konten di youtube rata-rata fiber ini cuma dipakai buat cover tanky kenapa gak sekalian buat tanky ya jadi menurut ide saya ini saya salurkan kawan-kawan ternyata fiber ini bukan cuma cukup untuk cover tanky tetapi tanky motor juga bisa kita buat nah ini dia tampil tampilannya ini konten proses pembuatan job menggunakan plat fiber bekas dan tutup aki serta sepakur ini linknya semua ada di deskripsi dan di pojok kanan atas kalian bisa lihat ya kemudian eh saya rasa untuk tanky ini saya sudah ajukan ajukan ke ini ke ke apa ya ke lembaga yang bergerak khusus di bidang eh hak patentnya jadi saya udah mengajukan hak patentnya eh untuk proses konfirmasinya belum lagi ada konfirmasi dari pihak terkait kita tunggu aja hasilnya gimana oke saya kira eh cukup dari saya anak teknik dan mengucapkan wassalam